Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Rural Hikram Hadis ke-7.851 Diriwayatkan bahwa Amirul Mu'minin Imam Ali Karamallahu Wajah Bersabda Man ahabba syai'an Lahijabizhikri Kadang siapa mencintai sesuatu Maka ia akan senantiasa menyebutnya Maka Seorang yang mencintai Kanjeng Nabi SAW Akan Senantiasa Menyebut-nyebut Kanjeng Nabi SAW Siapa yang mencintai Kanjeng Nabi SAW Dan keluarganya yang suci Salamualaikum Akan senantiasa menyebut-nyebutnya Salah satu cara Yang dianjurkan Untuk menyebut-nyebut Kanjeng Nabi SAW Dan keluarganya Salamualaikum Adalah membaca salawat Kepada Kanjeng Nabi SAW Dan keluarganya Demikian mungkin keadaan batinia Saya pernah bertemu Seorang penjual sate ayah Madura Di Bandung ini Yang sambil membakar satenya Senantiasa melantunkan Salawat Kata penjual sate itu Kalau namanya salawat itu Tidak boleh berhenti Walaupun dengan hati Awam sallallahu ala muhammad Wa alim muhammad Demikian juga dikisahkan Ibu-ibu pembersih sampah Di masjid Yang pernah dikisahkan Oleh guru yang kita cintai Allah yarham Ustadz Jalaluddin Rahmat Mudah-mudahan Allah senantiasa Meluaskan kubur beliau Beserta Bunda Eskart ini Ada ibu-ibu pembersih sampah Di masjid Yang setiap kali memungut daun Selalu melantunkan Salawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikum Dan keluarganya yang suci Salamullah alaikum Mudah-mudahan Allah Menggabungkan kita Dengan mereka semua Menjadi apa yang dikatakan oleh Amirul Mu'minin Salamullah alaih Man ahabah syai'an Lahijabithi gerih Barang siapa mencintai sesuatu Maka Ia akan senantiasa menyebutnya Awam sallallahu ala muhammad Wa alim muhammad Dalam mizanul hikmah Cuslima Alaman 2198 Hadis ke 10.792 Diriwayatkan Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikum Bersabda Diriwayatkan Kanjeng Nabi Diriwayatkan Kanjeng Nabi Diriwayatkan Kanjeng Nabi Karena Salawat kalian akan sampai Kepadaku Atau maka sesungguhnya Salawat kalian Kan sampai kepadaku Awam sallallahu ala muhammad Ba'ali Muhammad Jadi Walaupun rindu kita pada Rasul itu Tiada terberi dan Setelah Medirwayatkan Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikum Tapi sekali lagi Kanjeng Nabi SAW Memberikan petunjuk bahwa Ada hal-hal yang Bisa membuat jarak material ini Sina Bahkan secara hakiki Jarak kita dengan Kanjeng Nabi SAW Ini Lebih dekat ketimbang yang kita sangka Kalau kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi SAW Dimanapun kita berada Solawat itu InsyaAllah Sampai kepada Kanjeng Nabi SAW Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Dalam buku Udrutu Muhammad Halaman 244 Ustazallah mengutip hadis dari Imam Ali Arido Salamu'alaikum Hadis ini diruatkan dalam Biharul Anwar Jus 91 Halaman 47 Imam Berita Salamu'alaikum Salamu'alaikum Bersabda Manlam yakdir Alama yukafir Bihizunubah Barang siapa yang tidak mampu Menghapuskan seluruh dosanya Menghapuskan seluruh dosa-dosanya Fal yuksir minas sholati ala muhammadin wa'aleh Maka berbanyaklah bacaan Solawat kepada Muhammad Salamu'alaikum Dan keluarganya Dosa batin Apalagi dosa ruh Maka Apa yang diajarkan oleh Imam Ridho Salamu'alaikum Ini merupakan Sebuah harapan Bagi kita semua Bahwa Kita tidak boleh putus asa Sampai titik darah penghabisan Sampai Nafas terakhir Setidaknya kita Mencoba memperbanyak salawat Kepada kanjeng Nabi Salallahu'alaikum Dan keluarganya Dan ini memiliki salah satu fadilah Salah satu Manfaat langsung Yaitu menghapuskan Seluruh dosa Allahumma salli ala muhammadin wa'ali muhammadin wa'ajil farajah Kembali Dikutip dari kitab Derutu Muhammad Karya Allahyarham Guru yang kita cintai Ustadz Jalal Beliau mengutip sebuah ruat dari Imam Jafar Asyadik Salam Mullahalai Yang bisa diperoleh Dari Kitab Al-Kahfi Karya Al-Kulaini Juz 2 Halaman 358 Hadis ke-14 Bayang siapa membaca salawat kepada Muhammad dan keluarganya Sepuluh kali Allah akan mengirimkan rahmat Nah ini terjemahannya mungkin akan saya terjemahkan ya Sesuai dengan penerjemahan saya Masalah ala muhammadin wa'ali muhammadin wa'ali muhammad ashron Bersolawat ya Tidakkah engkau mendengar firman Allah ashron Wa'ala ziyusalli alaikum wa malaikatuh li yukhrijakum minatulumati ilan nur Wakan nabir mu'mininah rahimah Dialah yang bersolawat Dialah dan para malaikatnya yang bersolawat kepada kalian Agar Ia mengeluarkan kalian dari kegelapan Kepada cahaya dan dia maha penyayang kepada orang-orang beriman jadi dari riwayat ini yang pertama solawat ini akan dibalas berlipat ganda langsung oleh Allah dan para malaikatnya yang kedua bahwa salah satu makna dari surat al-asab ayat 43 ini ini adalah jawaban apabila kita menyambut perintah Allah untuk bersolawat pada Nabi salallahu alaihi wa'alaikum maka Allah dan para malaikatnya langsung menjawab kita dengan solawat yang berlipat ganda kemudian berikutnya salah satu fadilah atau manfaat langsung dari solawat ini adalah yukhri jakum minatulumati ilan nur akan mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya sebagaimana yang tadi dijelaskan pertama membersihkan kita dari dosa-dosa yang kedua mengeluarkan dari kegelapan pada cahaya ini mengindikasikan bahwa seorang yang banyak bersolawat akan dijadikan oleh Allah sebagai kekasih Allah waliullah yang akan berjalan untuk masyarakat dengan cahaya atau anur dari Allah kemudian dalam izanul hikmah jenis lima halaman 2198 ajis ke 10.797 diriwatkan dari Imam Bagir salam mula alaih atau Imam Jafar Asyadik salam mula alaih salah satu dari mereka berkata asqalu ma yudu fil mizan yaum al-kiamah sesuatu yang paling berat pada timbangan pada hari kiamat as-salatu ala muhammadin wa ala ahli baik adalah salawat pada muhammad dan ahlu baiknya awam masyarakat ala muhammad wa alim muhammad kemudian dalam kitab durutu muhammad halaman 216 sehubungan dengan salawat ini Ustaz Jalal menceritakan bahwa beliau pernah membaca hadis-hadis yang diriwatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud dengan sanat yang sohih yang maknanya kira-kira adalah sebagai berikut siapa bersiarah kepada aku dan mengucapkan salam kepada aku Allah akan kembalikan ruh ke dalam diriku dan kemudian aku akan menjawab salamnya Allah Allah ma'am salam ala muhammad wa alim muhammad tentu ruwati-ruwati seperti ini akan sangat sulit dipahami untuk orang yang terlalu terikat pada pemahaman yang materialistik yang dibatasi oleh ruang dan waktu yang kita pahami saat ini kemudian berikutnya mengambil dari buku lima perusaha iman yang bisa diperoleh di playbook secara gratis ya lima perusaha iman yang kedua yang diterbitkan baru bulan maulid atau bulan rupiul awal tahun ini saya akan bacakan mendalamkan solawat baik dalam lisan maupun hati merupakan obat mujarab untuk menghilangkan berbagai penyakit ruh dan penyakit hati serta membawa seseorang bergabung secara hakiki atau secara eksistensial dengan kanjeng Nabi dan keluarganya ini ini yang disyaratkan atau bisa diinterpretasikan dari hadis yang dirilatkan dari kanjeng Nabi salallahu alaihi wasalam ya bahwa beliau bersabda asolatu alaya nurun alas sirot solawat kepadaku cahaya di atas sirot jadi salallahu orang itu ya demikian mudah melewati sirot dengan salallahu kanjeng Nabi pada kanjeng Nabi salallahu alaihi wasalam bila yang kita pahami perjalanannya seperti cahaya berarti secara eksistensial dengan adanya salallahu hakikatnya sudah sama dengan hakikat surgawi ya inilah yang disebutkan bahwa dia sebetulnya sudah gabung secara eksistensial dengan kanjeng Nabi salallahu alaihi wasalam dan keluarganya yang sebenarnya adalah merupakan sifat dari para waliullah para kekasih Allah salam mula alaihim mengapa bacaan solawat ini bisa membersihkan penyakit hati dan roh mengutip buku derutu Muhammad Ustaz Jalal menjelaskan disana bahwa menurut teori komunikasi ada teori yang disebut mere exposure teori hanya menampilkan foto-foto tertentu sangat sering foto-foto tersebut akan menempel dalam ingatan dan akan menjadi bagian dari eksistensi orang yang selalu melihat foto-foto tersebut dari teori mere exposure teori ini demikian juga orang yang senantiasa mengingat nama nabi mengingat nama nabi dan keluarganya yang suci dan senantiasa mengirimkan salawat kepada kanjeng nabi dan keluarganya yang suci salam mula alaikum mereka akan masuk ke dalam cinta pada nabi salallahu alaihi 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 oleh karena itu kita sebaiknya mendukung berpakaian peringatan maulid nabi yang menyebut dengan mesra dengan penuh kerinduan ya nabi salam alaikum ya rasul salam alaikum ya habib salam alaikum salawat alaikum dan berbagai puisi-puisi yang demikian indah karena sesuai dengan teori mir eksposur teori ini akan merupakan salah satu langkah yang sangat efektif untuk membangkitkan kecintaan kita semua pada kanjeng nabi salallahu alaihi wa alaihi wassalam dan keluarganya yang suci salam mula alaihi kemudian sekarang dari jalur atau broni dari jalur anas bin malik hadis rewat to broni dari jalur anas bin malik kanjeng nabi salallahu alaihi wassalam direwatkan bersabda sesiapa membaca salawat kepada aku sekali maka Allah akan memberikan balasan 10 kali sesiapa membaca 10 kali maka Allah akan membalas 100 kali sedang bila membaca 100 kali Allah akan menuliskan diantara kedua matanya bebas dari kemunafikan dan neraka Allah juga akan meletapkannya bersama para syuhadak di hari kiamat Allah 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 Tentu syarat dan ketentuan berlaku jangan bakar taman surga Jangan setelah bersalawat, kita bakar lagi dengan berbagai perilaku yang membakar taman surga Seperti hasut, melakukan hibah, melakukan maksiat yang kita anggap kremeh, terus menerus, dan seterusnya Awamahsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mengakhiri kajian malam ini dengan membacakan sebuah riwat yang diambil dari Mustadruk Al-Wasail Kanjeng Nabi SAW bersabda, pada peristiwa Mi'raj, aku bertemu dengan malaikat yang memiliki sejuta tangan Dan pada setiap tangannya terdapat sejuta jari, dan pada setiap jarinya terdapat sejuta ruas Malaikat itu berkata, aku mengetahui hitungan tetes air hujan Berapa yang jatuh di padang pasir, dan berapa yang jatuh di lautan Aku mengetahui jumlah tetes air hujan sejak awal penciptaan sampai saat ini Tetapi, ada hitungan yang aku tidak mampu menghitungnya Rasulullah SAW berkata, apakah itu? Malaikat tersebut berkata, setiap kali kelompok umatmu berkumpul Dan bersama-sama bersolawat kepadamu Aku tidak mampu untuk menghitung pahala solawat Mari dalam majlis ini, kita akhiri majlis maulid yang mulia ini Dengan membaca solawat bersama-sama Al-Nabi Waali Salawat Awamashyai lahat Muhammad wa'ali Muhammad Awamashyaih Allahatahi Wa'ali Muhammad Awamashyaih Allahatahi Wa'ali Sayyidina Muhammad Awamashyaih Allahatahi Ma'alai Влад Manasi Marilah kita kirimkan Pahala dari Majlis Malam Jumat yang Mulia ini Pada Kancang Nabi SAW Dan keluarganya yang suci Dan keturunannya Dan turiatnya Dan para sahabat yang soleh Dan leluhurnya yang suci Dan para Nabi, para Rasul, para Sitiqin Para solehin dan para Wali Allah Dan para ulang Juga kepada guru-guru kita semua Terutama Allah Yerham Yahjijah Lardin Rahmat Beserta Bunda Aiskart ini Mudah-mudahan Allah senantiasa Luaskan kubur mereka Juga Allah Yerham Habib Husin Al-Absi Habib Ayib Asgab Habib Sikab Al-Jufri Juga kepada guru kita semua Ayatullah Syed Ruhlu Al-Musawi Al-Kumaini Ayatullah Syed Muhammad Husin Toba Toba'i Ayatullah Syed Muhammad Husin Husin Yatih Rani Ayatullah Allah Yerham Muhammad Ali Syedri dan seluruh guru-guru kita Juga kepada seluruh kaum Muminin dan Muminat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal Kedua orang tua kita Mari kita sebutkan nama mereka masing-masing Juga leluhur kita semuanya Juga keluarga kita Anak istri kita Jujuk-jujuk kita Sahabat saudara kita Hadai tolan kita semua Juga pada semua pecinta alur baik di Indonesia maupun di dunia Terkhusus pada Al-Ijabiun yang telah mendahului kita maupun yang masih hidup Terkhusus pada Bapak Bahrudin Bintangsi dan Bapak Haji Muhammad Syed Bin Zakaria Ayah dan Mertua dari Ketua yang kita cintai Ustaz Samsudin Mudah-mudahan Allah SWT meluaskan kubur mereka berdua Juga pada yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah Pada yang mempunyai hajat mudah-mudahan dikabulkan Allah Pada yang berhutang mudah-mudahan ditunaikan Allah Allahumma ati lal-ahli al-kubur al-surar Untuk itu semua Al-Fatiha tasbikul salawat Amin salih ala Muhammad Assalamualaikum Awamah salih ala Muhammadin wa alimu'hammad fil awalin Wa salih ala Muhammadin wa alimu'hammad fil akhirin Wa salih ala Muhammadin wa alimu'hammad fil mala'il a'la Wa salih ala Muhammadin wa alimu'hammad fil mursalin Awamah di Muhammadin al-wasilat wa syarufa wa tarujat al-kabir Allahumma ini amantubi Muhammadin wa alimu'hammad fil awalin Wa takhrimiya malqiyamadir u'yatah Kasukni sohbatah watawafani alamin latih Kasini min khoti masroban rowiyan sa'i konhanian La asma'u ba'dahu abadainaka ala kulisya ingkudir Allahumma fakamah amantubi Muhammadin wa alimu'hammad fil akhirin Wa alimu'hammad fil jinani wajah Allahumma balih ruham Muhammadin anita Hiyatan kasirotan wassalama Ramatafiki illa billah Ayatawakal tuwa ilai unib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Par Kinu Syarufi moi Chaparokatu Ap Siparokato Yayatawakal tuwa ilai unibet In 2 Kufaraki